Kontek ECG Halter TLC6000 Merupakan sistem EKG portable yang dapat merekam 12 lit sinyal EKG pada tubuh hingga 48 jam untuk kemudian dianalisis. Alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan medis. Ada pun keunggulan alat ini yaitu Desain lebih kecil dan portable Standar EKG 12 lit Perekaman real time hingga 48 jam Sampling akurasi tinggi Dan dilengkapi dengan software analisis Di dalam kotak kemasan alat terdapat kontek TLC6000 Sarung halter Kabel lid Sepaket elektroda sekali pakai Flash disk berisi software analisis Kabel micro USB Buku manual Dan sertifikat quality check Sebelum menggunakan alat Pasang elektroda pada setiap bagian tubuh yang ditandai Kemudian pasangkan kabel lid pada elektroda sesuai dengan kodenya Berikut ini cara pengoperasian alat Masukkan satu baterai AAA Tekan lama tombol power berwarna biru hingga alat menyala Alat akan menampilkan grafik EKG Tekan tombol atas atau bawah Untuk menampilkan lead lainnya Tekan tombol power untuk mengakses menu setting Anda dapat menyetel suara tombol Mode demo Sistem init untuk mereset data rekaman Dan mengatawak to Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hubungkan konektor kabel LED pada alat. Sebelum merekam, pastikan grafik EKG tampil dengan jelas. Setelah itu, tekan lama tombol mark berwarna kuning. Pada layar akan tampil tulisan Starting Record. Alat akan memasuki mode perekaman dan layar akan mati. Tahan lama tombol power untuk menghentikan perekaman hingga muncul tulisan. Kemudian, tekan lama tombol mark untuk mengkonfirmasi. Jika sudah selesai, matikan alat dengan menekan lama tombol power dan lepaskan konektor kabel LED. Software analisis EKG disediakan lewat flash disk dari kotak kemasan atau dari tautan berikut. Untuk cara pengoperasian software, masih sama dengan model TLC 5000. Hubungkan alat ke PC menggunakan kabel micro USB. Dalam aplikasi, tekan menu File, kemudian New. Isi data pasien mulai dari nama, umur, dan lainnya. Jika pasien menggunakan alat pacu jantung, setting pacemaker ke Yes. Jika sudah, tekan OK. Akan muncul pesan. Tekan Yes untuk memulai analisis aritminya. Pada layar, akan tampil beberapa lead gelombang EKG. Jika gelombang terlihat bagus, tekan Accept. Data akan diproses hingga menghasilkan trend HR dan interval RR. Atur nilai gain untuk mengatur skala vertikal gelombang. Tekan tombol Next untuk masuk ke modul template replay. Pada modul ini, gelombang akan diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Pada bagian atas, terdapat berbagai tombol untuk mengatur klasifikasi gelombang. Pada modul ini, gelombang akan diklasifikasi gelombang. Tekan tombol Next untuk masuk ke modul order replay. Pada modul ini, akan ditampilkan rekaman gelombang secara kronologis. Waktu ketika tombol Mark ditahan lama, akan ditandai dengan tulisan Event. Tekan tombol Alt-Lead untuk menampilkan semua lead. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Tekan tombol Next untuk masuk ke modul HRV. Pada modul ini, akan ditampilkan analisis HRV. Pada bagian atas, terdapat tombol untuk melihat berbagai jenis grafik. Tekan tombol Report untuk melihat hasil analisis dalam bentuk angka. Tekan tombol Select Printing untuk memilih apa saja yang akan dicetak. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Tekan tombol Print untuk membuka menu cetak. Selain modul HRV, terdapat modul KTD, modul HRT, dan modul TWA. Untuk melihat vektor kardiogram, VLP, atau TVCG, data harus dipilih terlebih dahulu. Atur Segmen Length, kemudian pilih segmen data dengan menekannya menggunakan mouse, sekaligus menekan tombol Shift pada keyboard. Lalu tekan Next. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Untuk melihat hasil analisis sebelumnya, tekan menu File, lalu Open All Case. Tekan menu File, lalu Maintain untuk menampilkan semua data yang pernah dianalisis.